Intro Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK bukan halangan bagi warga LDI Jati Padang untuk berkorban. Pembagian daging korban oleh warga LDI tersebut diapresiasi oleh suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanakan Jakarta Selatan. Warga LDI Jati Padang melaksanakan korban di halaman Masjid Baitul Hak Al-Mansyurin Jati Padang, Jakarta Selatan. Sekitar 700 kantong daging korban dibagikan kepada masyarakat sekitar. Fakihan mewakili suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanakan memantau kegiatan tersebut. Menurutnya, hewan korban warga LDI sudah memenuhi persyaratan dari kedinasan terkait. Wabah PMK saat ini menjadi tahun pertama di Hari Raya Idul Adha yang dialami pengurus dan panitia penyelenggara. Pengurus LDI Jati Padang berharap agar pemerintah supaya terus memberikan hembauan dan melibatkan pihak-pihak ahli di bidangnya. Selalu ditingkatkan untuk di LDI sendiri itu memberikan arahan khususnya dokter-dokter yang ahli di dalam penyakit gelan ini juga selalu berhubatkan untuk menjaga kepastian gelannya itu sehat. Warga LDI Jati Padang berharap ibadah korban menjadi perkat antar masyarakat sehingga tercipta, kerukunan, dan saling membantu sesama warga di wilayah tersebut. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton!